Sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru masih dalam kondisi rusak. Jalan rusak tersebut diantaranya Jalan Bangal Sakti dan Jalan Cipta Karya. Akibatnya para pengendara mesti berhati-hati melintas di jalan tersebut. Ada banyak titik jalan yang dalam kondisi rusak berat sehingga butuh perbaikan dalam waktu dekat ini. Pemerintah kota berupaya agar perbaikan kedua ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas tahun 2024 mendatang. Mereka menyadari kondisi jalan di kawasan itu mengalami rusak berat. Ada sejumlah ruas jalan prioritas yang bakal diperbaiki pada tahun depan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru untuk Anda. Rekan Fernando Sikumbang, silakan laporannya. Oke, terima kasih Yustina. Jadi di Kota Pekanbaru sampai saat ini memang masih terdapat ruas jalan rusak Tribunas yang menyebar di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru Tribunas. Dan sampai saat ini memang upaya perbaikan terhadap ruas jalan rusak tersebut masih belum dilakukan karena memang Pemerintah Kota Pekanbaru mengaku anggaran yang terbatas menjadi satu kendala dalam upaya proses perbaikan ruas jalan rusak di Kota Pekanbaru Tribunas. Dan untuk saat ini Tribunas memang diketahui untuk akhir tahun ini memang sejumlah ruas jalan yang diperbaiki memang belum menyeluruh Tribunas. Dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru sendiri mengaku bahwa untuk ruas-ruas jalan ini bakal masuk dalam prioritas nantinya untuk perbaikan pada tahun 2024. Namun memang diakui dari Dinas PUPR sendiri bahwa untuk anggaran Pemerintah Daerah sendiri masih belum membaik sehingga untuk anggaran perbaikan overlay Tribunas untuk saat ini di tahun mendatang hanya sekitar 4-6 ruas jalan saja Tribunas. Sedangkan di tahun ini memang ada beberapa ruas jalan sudah dilakukan overlay Tribunas diantaranya adalah Jalan Parit Indah, kemudian di Jalan Delima, kemudian di Jalan Dahlia Tribunas, dan juga sejumlah ruas-ruas jalan lainnya yang memang kebanyakan adalah ruas jalan yang kerap dilalui oleh masyarakat Tribunas. Dan jalan-jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya yang nanti di Kota Pekanbaru Tribunas. Walau demikian Tribunas, Pemerintah Kota Pekanbaru mengaku tidak tinggal diam dengan kondisi ruas jalan rusak ini Tribunas, karena memang Pemerintah Kota sendiri berkomitmen untuk melakukan perbaikan ruas jalan rusak secara bertahap. Untuk di Jalan Bangausakti sendiri, mereka bakal melakukan overlay dalam waktu dekat di tahun 2024 mendatang rencananya Tribunas, namun untuk saat ini hanya dilakukan tambah sulam saja Tribunas, karena memang untuk saat ini anggaran hanya cukup untuk melakukan tambah sulam. Sedangkan untuk overlay, apabila ada anggaran yang memungkinkan, makanya bakal dilakukan upaya perbaikan dengan overlay di tahun depan. Namun demikian, pihak Dinas POPR mengaku tidak bisa berjanji kepada masyarakat untuk jumlah ruas jalan rusak yang bakal diperbaiki di tahun 2024 mendatang, karena mereka masih melihat kondisi keuangan di Kota Pekanbaru untuk tahun 2024 mendatang Tribunas. Namun, Dinas POPR tidak hanya mengandalkan dari anggaran APBD Kota Pekanbaru saja Tribunas, mereka juga bakal berupaya untuk mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi Riau lewat dana bantuan keuangan Tribunas, begitu juga dengan dana alokasi khusus di APBN nantinya di tahun 2024 Tribunas. Kemudian mereka juga mengajukan Tribunas untuk tambahan anggaran perbaikan jalan untuk dana impresi Tribunas, yaitu upaya perbaikan jalan Tribunas dari Kementerian PUPR. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya di Pekanbaru, terima kasih. Baik, rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertukas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.